Densus 88 anti-teror Polri mengungkap peran Bribda IMS dan BribKIG, dua tersangka dalam kasus tewasnya Bribda Ignatius di Frisco Sirake akibat tertembak. Ada pun peran Bribda IMS yakni pelaku yang menembak Bribda Ignatius hingga mengenai bagian leher korban dan tewas. Saat itu awalnya Bribda IMS yang dalam kondisi terpengaruh alkohol mengambil senjata api dari dalam tas. Hal ini disampaikan jurubicara Densus 88 anti-teror Kombes Aswin Sirekar kepada wartawan pada Jumat 28 Juli 2023. Sementara itu dari hasil penyidikan yang telah dilakukan didapati bahwa senjata api yang dikeluarkan oleh Bribda IMS merupakan milik dari BribKIG. Hanya saja Aswin menyebut BribKIG saat peristiwa itu terjadi tidak berada di lokasi. Kena di demikian Aswin menyebut penyidik tetap meminta pertanggung jawaban BribKIG lantaran dinilai telah lalai menjaga senjata api miliknya. Aswin mengaku pihaknya masih mendalami alasan Bribda IMS hendak menunjukkan senjata api milik BribKIG tersebut kepada Bribda Ignatius. Sebelumnya insiden tewasnya Bribda Ignatius terjadi di rumah susun Polri Cikes Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Juli 2023 lalu. Ramadhan mengatakan insiden itu terjadi akibat adanya kelalaian yang diduga dilakukan keduanya. Yang mengklaim pihaknya sudah menangkap dua anggota Polri lainnya yakni Bribda IMS dan Bribda IG yang diduga pelaku dalam kasus ini. Diketahui juga ketiganya bertugas di satuan yang sama yakni anggota Densus 88 anti teror Polri. Sementara itu jurubicara Densus 88, Kompas Aswin Siregar memastikan jika korban bukan ditembak melainkan tertembak senjata api dari dua tersangka. Aswin mengatakan Bribda Ignatius tertembak oleh salah satu rekannya saat mengeluarkan senjata api dari dalam tas. Dan hingga saat ini Aswin mengatakan pihaknya bersama Satres Krim Polres Bogor tengah mengusut kasus ini baik dari sisi pidana maupun etik dan disiplin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.